Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa petugas KKP menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka. Dan saat ditangkap petugas justru menemukan anak buah kapal berstatus warga dekara Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap satu unit kapal ikan asing berbendera Malaysia di wilayah perairan Selat Malaka yang merupakan zona pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau WPPN RI 57 pada Jumat lalu. Saat dilakukan penangkapan, nakoda dan anak buah kapal ikan asing sempat melakukan perlawanan dengan berusaha kabur. Setelah ditangkap, hasil pemeriksaan sementara petugas ungkap seluruh anak buah kapal serta nakoda merupakan WNI, warga kisaran dan medan berlawan Sumatera Utara. Nakoda dan ABK yang berjumlah lima orang tersebut bekerja dengan tekong Malaysia karena tergiur upah yang lebih tinggi, yakni nakoda mendapatkan 6 juta rupiah sekali berlayak, sementara ABK mendapat 2 juta rupiah. Para pelaku ini rata-rata masuk ke Malaysia juga tanpa dokumennya. Mereka secara ilegal juga kemudian bekerja di kampal Malaysia ini dengan mengharapkan gaji atau rupiah yang di jauh tinggi. Jadi memang dari hasil pemeriksaan awal, ya dalam satu trip itu nakoda saja bisa mendapatkan upah 6 juta rupiah, sementara ABK kurang lebih sekitar 2-3 juta rupiah. Kini seluruh barang bukti beserta lima pelaku nakoda dan awak kapal diboyong ke dermaga stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belawan untuk dilakukan proses hukum. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, AN News Melaporka. Terima kasih telah menonton!